Tersangka Putri Chandrawati resmi dicekal bepergian ke luar negeri, usai dirinya tidak ditahan oleh penyidik Bares Krim Polri. Kebijakan tersebut diambil setelah statusnya sebagai tersangka atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Tersangka kelima atas pembunuhan Brigadir Nofriensa Joshua Huta Barat, Putri Chandrawati yang menjalani pemeriksaan penyidik Bares Krim Polri pada Rabu kemarin. Penyidik Bares Krim tidak menahan istri dari mantan Kadik Proprampori, Ferdi Sambo. Pihak kepolisian yang tidak menahan Putri Chandrawati dengan alasan pemanusiaan, dibenarkan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Kuasa hukum istri Sambo mengklaim, penyidik telah mengabulkan permintaan kliennya sesuai pasal 31 ayat 1 Kuhab. Dan juga Ibu Putri sudah dicekal, jadi nggak mungkin kemana-mana lah. Kami menjamin juga selaku tim penasehat hukum, kami menjamin Ibu Putri akan kooperatif setiap ada pemanggilan untuk pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan. Berdasarkan aturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Putri Chandrawati dicekal selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022. Seperti diketahui, Putri Chandrawati ditetapkan tersangka kelima kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua pada 19 Agustus 2022. Putri juga dikenakan wajib lapor dua kali seminggu atas kasus tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.